Welcome to Belehem Bible Talks, sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena kebaikannya yang menyertai hidup kita sampai saat ini. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama membaca dalam Kitab Masmur Pasal 33 Ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan, Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang saya berikan pada saat ini judulnya adalah Bersorak-sorailah hai orang benar. Dari ayat ini, kita belajar bahwa orang Kristen seharusnya memuji Allah dan bersorak-sorai kepada Allah sebab dia adalah Allah yang layak untuk kita puji. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa kita harus bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Alasan yang pertama, tertulis dalam ayat 4-9, bahwa kita harus bersorak-sorai memuji Tuhan karena Ia telah menciptakan dan memelihara dunia, sehingga seluruh makhluk harus menyembah Dia. Alasan yang kedua, tertulis dalam ayat 10-17, kita harus bersorak-sorai karena kedaulatan Allah yang memimpin dunia dan bangsa-bangsa, agar seluruh bangsa mengakui pemerintahannya. Dan alasan terakhir dalam ayat 18-22, kita harus bersorak-sorai karena anugerah Tuhan yang besar kepada kita, yaitu di mana Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu, sehingga kita sebagai orang-orang Kristen mendapatkan pengharapan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa seperti ini, kita juga harus bersorak-sorai memuji Tuhan walaupun pandemi COVID-19 masih menyerang kita sampai saat ini. Kita tahu bahwa dampak ini sangat merugikan kita. Kita harus bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita juga tidak bisa bertemu dengan orang sekitar kita. Ataupun kita juga harus mendengar kabar tentang saudara-saudari kita yang meninggal karena wabah ini. Walaupun demikian, kita juga harus tetap bersorak-sorai kepada Allah karena Ia masih memelihara nyawa kita dan masih memberikan kesehatan agar kita dapat memujinya. Sama seperti firman Tuhan yang terambil dalam Matthew 10 ayat 28-29 yang mengatakan, Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dunia dan yang telah menyelamatkan hidup kita, Dia juga yang memelihara hidup kita sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa saya berikan pada saat ini. Tuhan Yesus membekati dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, Dimana pada saat ini kami bisa mendengarkan renungan firman Tuhan, Agar kami bisa terus memuji Engkau, Walaupun pandemi COVID-19 ini telah menyenang kami. Biarkannya Engkau mengajar kami senantiasa untuk terus memuji Engkau bersorak-sorai, Agar kami terus bersyukur kepada Engkau, Dan juga kami mengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Biarkannya Engkau yang membukati segala aktivitas kami ini, Demi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini, Tuhan Yesus memberkati.